Tadi Pak Ustadz, kita sudah menyebar pilihan untuk teman-teman di sini untuk memilih. Dan ini pilihan pollingnya, sama-sama kita lihat. Apa yang sahabat Dasad lakukan saat menerima informasi atau kabar, tapi belum tahu kebenarannya? Ternyata lebih banyak memilih A, mencari kebenaran berita tersebut. B, menyimpan untuk diri sendiri. Itu yang cukup banyak juga. Yang C, langsung membagikan informasi kepada orang lain. Ada juga memilih ternyata. Mas Bayu, yang ideal sebenarnya menurut petunjuk Quran adalah A, mencari kebenaran berita tersebut. Dalam teori komunikasi yang disebut cek and re-cek. Kalau bahasa Qurannya tabayun, bahasa Indonesia klarifikasi. Jadi ketika saya terima berita, saya harus cek dulu bagaimana cara ngeceknya. Pertama, lihat siapa sumbernya. Berita, ciri-ciri berita dan informasi yang tidak punya sumber, itu hampir dipastikan pasti bohong. Kan sering kalau berkaitan dengan agama. Petua Dasad Latif. Padahal tidak pernah saya keluarkan searching seperti itu. Hanya cuma supaya kan dalam dunia informasi sekarang ini, apalagi bisnis online, ada disebut clickbait. Maka dia bikin judul-judul sensasi, lain judulnya, lain beritanya. Supaya apa? Supaya orang kunjungi dia punya portal. Makin banyak orang mengunjungi portal itu, makin banyak peluang dapat pengiklan. Akhirnya, hitung-hitungnya juga dunia. Allah tidak melarang Mas Bayu cari dunia, karena kita lagi hidup di dunia. Tapi ingat, jangan karena kehidupan dunia, kamu menghalalkan segala cara. Karena dunia ini hanya transit, tujuan akhir kita. Dunia, kalau saya sebarkan berita ini, bagaimana dampaknya untuk kehidupan dunia dan akhirat saya?